Berada di kota Bandung yang merupakan pusat pendidikan di Jawa Barat, Universitas Islam Bandung didirikan pada 15 November 1958 atas prakarsa dari para tokoh-tokoh Islam di Jawa Barat. Sebagai bentuk perjuangan dari kaum cendakiawan muslim untuk mencetak intelektual muslim yang mujahid, mucitahid, dan mujadid melalui jalur pendidikan tinggi. Melalui perjalanan panjang dari gagasan para pendiri untuk membuat perguruan tinggi yang bermutu, kini Universitas Islam Bandung meraih akreditasi institusi dengan peradikat amat baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia, Universitas Islam Bandung hingga kini telah memiliki 10 fakultas, 18 program sajana, 8 program magista, 1 program doktor, dan 4 program profesif. Program studi farmasi UNISBA berdiri sejak tahun 2006 sebagai bagian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terakreditasi baik oleh lembaga akreditasi menilai perguruan tinggi kesehatan. Dengan semangat mengembangkan keilman farmasi berorientasi keislaman, program studi farmasi UNISBA memiliki misi Program studi farmasi UNISBA mengembangkan 4 Kelompok Bidang Keilmuan Kelompok Bidang Keilmuan Farmakokimia Kelompok Bidang Keilmuan Farmasi Bahan Alam Kelompok Bidang Keilmuan Farmasetika dan Kelompok Bidang Keilmuan Farmakologi dan Farmasi Klinis Untuk mencapai sinergitas keilmuan yang komprehensif, farmasi UNISBA ditunjang dengan fasilitas laboratorium yang menadari, tenaga pengajar yang pokoknya di bidangnya, serta implementasi nilai-nilai keislaman di setiap mata klinis, sehingga menjadikan farmasi UNISBA mampu mencetak farmasis yang memiliki karakter keislaman yang tentu. Tulusan farmasi UNISBA tersebar di berbagai bidang formasi, institusi perstematan, industri farmasi, serta institusi pendidikan dan penelitian. Sebagai tempat belajar dan berkreasi, farmasi UNISBA berkomitmen mendukung penuh peningkatan potensi mahasiswa dalam rangka membentuk individu-individu yang bermakna bagi kemasatan umat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!